Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa unjuk rasa yang dilakukan ikatan pelajar mahasiswa Islam Indonesia dalam memperingati hari pendidikan nasional di depan kantor gubernur Sulawesi Barat berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa terjadi aksi baku pukul dengan aparat kepolisian. Kerecuhan dipicu akibat masa aksi memaksa masuk menemui gubernur namun dihalangi oleh aparat kepolisian. Bentrok antaratusan mahasiswa dengan aparat kepolisian terjadi di depan pintu masuk kantor gubernur Sulawesi Barat. Bentrok bermula saat masa aksi hendak ingin menemui gubernur Sulawesi Barat namun dihadang oleh aparat kepolisian. Hingga akhirnya sejumlah masa aksi diamankan secara paksa oleh polisi. Mahasiswa tidak menerima salah satu anggotanya diamankan dan dipukuli oleh aparat kepolisian. Suasana semakin memanas yang menyebabkan beberapa mahasiswa yang lainnya ikut terpancing saat melihat temannya diamankan dan dipukuli oleh aparat keamanan. Kerecuhan bisa meredam saat korlap mengambil alih megapon di tangan rekannya. Punjuk rasa yang dilakukan dalam rangka memperingati hari pendidikan yang jatuh pada 2 Mei 2019 menuntut penyaluran dana bantuan operasional sekolah di Sulawesi Barat yang mengalami keterlambatan. Aksi ini juga mempertanyakan APBD Sulbar tahun 2019 yang sebesar 2,1 triliun namun mengapa dana untuk pendidikan hanya 20 persen. Masa menganggap hal tersebut sangat jauh dari harapan menuju pendidikan yang berkualitas dan maju. Selain itu persoalan PTT dan GTT yang diperkirakan sebanyak 2.000 orang tersebar di seluruh sekolah di Sulawesi Barat juga tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menuntut beberapa poin yang pertama adalah penyaluran dana bos hari ini terlambat maka dengan ini menuntut kepada pemerintah, ketua TPAD, Pak Sekdan dan Kepala Dinas bersangkutan, Sekretaris Dinas, Ketua Manajemen Bos untuk segera tidak melakukan upaya-upaya penghadangan tidak melakukan upaya-upaya keterlambatan karena jangan mengorbankan siswa dalam hal ini generasi bangsa yang kedua adalah anggaran kita sebanyak 2,1 triliun kalau 20 persen kan sebanyak 420 miliar harus benar-benar dikelola dengan yang baik. Usai menyampaikan tuntutannya masa aksi langsung membubarkan diri dengan tertib dengan mendapat penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Dari Kopaten Memuju, Abdul Jalal, Ainyus, melaporkan.